Terima kasih Di mana kamu-kamu semua akan kita bawa menjelajahi kerennya dunia usaha, dunia entrepreneur, dan dunia jualan-jualan tentunya Dengan kreativitas yang kita miliki, ya mudah-mudahan terinspirasi ya Nah, di episode kali ini masih amanukeni yang jalan-jalan di suatu daerah dengan julukan Bumi Berazam Nah, udah pada tau kan di mana? Ya, di mana lagi jika bukan di Kabupaten Karimun? Tepatnya di Tanjung Balai Karimun Nah, Tanjung Balai Karimun ini goners merupakan ibu kota dari Kabupaten Karimun Di sini keren banget, nuka aja sampai kagum akan suasananya Dan banyak banget spot-spot fotografi yang keren-keren buat menghiasi Instagram kalian Nah, di sini nuka akan hunting di mana nuka bisa belajar akan kerennya wira usaha yang mampu nuka pelajari hari ini Dan saatnya, nuka menjelajahi dulu Kabupaten Karimun Yuk, ikuti nuka ya goners! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah, jalan-jalan di seputaran Tanjung Balai Karimun ini ternyata nuka menemukan sebuah outlet yang cukup membuat nuka penasaran Hmm, ini dia namanya ROR yang artinya rumah olahan rumput laut Hmm, di sini nuka banyak melihat mayoritas produk dari 5 olahan ini tak lain adalah produk-produk kuliner Nah, jadi penasaran seperti apakah berbagai olahan rumput laut ini diolah menjadi cemilan, makanan, atau kuliner yang tentunya menggugah selera Yuk, ikuti nuka dalam membedah hasil olahan rumput laut di Tanjung Balai Karimun Eits, tetapi sebelum bercerita lebih jauh akan berbagai olahannya, nuka akan mengajak kamu-kamu semua mengetahui apasih rumput laut itu Rumput laut atau seaweed secara ilmiah dikenal dengan istilah alga atau ganggang Rumput laut termasuk salah satu anggota alga yang merupakan tumbuhan berklorofil yang tentunya tumbuh dan berkembang di laut Rumput laut ini memiliki manfaat yang banyak banget apabila dikonsumsi Baik dikonsumsi secara eksternal hingga dikonsumsi menjadi makanan atau bahan makanan Makanya, karena kaya akan manfaat inilah makanan rumput laut ini diolah dan dikreasikan menjadi beragam kuliner yang sangat bermanfaat bagi tubuh kita Here we go, Toners! Nah, melalui rumah olahan rumput laut ini nuka dipertemukan dengan berbagai pengusaha kuliner yang keren dan kece Dalam mengolah rumput laut menjadi berbagai olahan kuliner Sesi pertama buat Toners ketahui bahwa nuka lagi diajarin bagaimana membuat abon yang memiliki campuran dari rumput laut Seru nih, Toners! Nah, proses pembuatannya sama persis dengan pembuatan abon pada umumnya Kali ini abonnya berbahan dasar ikan, tepatnya ikan tongkol Nah, dalam pencampurannya saja dicampur dengan olahan rumput laut dengan jenis katoni Yang tentunya sudah dicuci dan dihaluskan alias di blender Dan campuran rumput laut ini dalam masakan abon dipercaya mampu membuat abon lebih gurih, nikmat, serta awet dan memiliki beragam manfaat kesehatan lainnya di goners Wih, keren ya warga karimu ini dalam mengolah abon berbahan rumput laut Oke goners, tidak hanya abon saja namun kali ini muka bergerak menuju ke koki selanjutnya Tentunya, jika disebut koki, ya kita masih berbicara tentang kuliner Dan sebut saja dengan namanya kanjeng mami Kanjeng mami ini wih, katanya ahli dalam membuat sambal Apa sih yang beliau bisa ciptakan? Dan ternyata sambal khas olahan rumput laut Kali ini, nuka langsung diajak ke dapurnya buat ngulik-ngulik akan cerita dibalik pembuatan sambal khas kanjeng mami ini yang berbahan campuran rumput laut Nah, nuka dapat keceleneknya nih Dan hari ini nuka bakal membuat sambal Uniknya lagi, disini sambalnya itu menggunakan bahan campuran dari rumput laut ini Ini rumput laut yang belum di blender Dan yang ini rumput laut yang belum di blender Bahannya cukup sederhana goners Seperti pembuatan sambal pada umumnya yang terdiri dari bawang merah, bawang putih, penyedap rasa, gula, garam, dan tentunya cabai itu sendiri sebagai bahan utamanya Uniknya, proses pembuatan sambal ala kanjeng mami ini dalam tumisannya dicampur dengan olahan rumput laut goners Yang konon memiliki rasa yang gurih, lezat, dan menggugah selera Tapi, tentu saja rumput lautnya sudah dicuci, disterilkan, serta di blender alias dihaluskan Nah, nuka mencoba untuk ngulik-ngulik bersama kanjeng mami Dan, taraaa! Ini dia hasilnya Sebuah olahan sambal yang gurih dan lezat berbahan campuran rumput laut Masanya tentunya lebih gurih, lebih enak Terus terinspirasi Terinspirasi sih saya mau mengangkat nama rumput laut Karena rumput laut kaya dengan manfaat Terus Sehat Sehingga cocok untuk berbagai tunis makanan seperti sambal, lain-lain lain Setelah selesai dari kanjeng mami, kita beralih ke Mbak Zoima Yang memiliki olahan cemilan yang lezat dan keren Yakni klipik tempe ala campuran rumput laut Dan langsung aja, Gondos, kita praktek lagi Berikut bahan-bahannya dalam proses pembuatan cemilan klipik tempe khas rumput laut Ada tepuk, terus tempe, telur, berbagai bumbu penyedap rasa, dan lain sebagainya For your info, Gondos, bahwa pencampuran olahan rumput lautnya dicampur di dalam adonan tepungnya Sehingga tepung tersebut nantinya akan memiliki cita rasa tersendiri Yang pentingnya keren untuk keripik tempe tersebut Nah, begini nih Gondos, urusan dapur mereka-mereka yang kreatif dalam berkreasi akan olahan rumput laut ini Dan Nuka sengaja belajar untuk mengetahui seperti apa sih dunia usaha tersebut yang mereka jalani setiap harinya Dan tentunya sungguh seru sekali Dan ini dia hasilnya keripik tempe ala Zoima dengan campuran rumput laut Rasanya mungkin gurih nih Kalau kasiat dari rumput laut itu ya untuk kesehatan Karena di dalam rumput laut itu kan banyak mengandung zat-zat anti bisa untuk menghindari sakit gigi Itu ada faktik teman-teman yang gitu kan harus dan jelas untuk kesehatan Harapannya lebih mati lagi berkembang di Kepulauan Riau Semangat untuk rakyat Kepulauan Riau untuk terus mengkonsumsi rumput laut Dan ini adalah hasil dari beberapa teman-teman kreatif yang mengolah rumput laut menjadi sesuatu yang layak untuk dikonsumsi Dan semua produk-produk tersebut dapat kamu-kamu peroleh di rumah olahan rumput laut di Tanjung Balai Karimun Tepatnya di bilangan coastal area ini By the way goners, rumah olahan rumput laut ini baru opening sekitar bulan Oktober 2019 Jadi untuk sementara semua produk yang ada di sini hanya bisa kamu dapatkan jika kamu datang langsung ke coastal area tepi laut Tanjung Balai Karimun Well, kalau kamu lagi di Karimun, jangan lupa mampir di sini Rumah olahan rumput laut ini tak lepas dari pengelola dan pemrakarsa yang cukup keren dengan tangan dinginnya Yang mampu membuat para pelaku usaha kuliner rumahan memiliki tempat untuk store berbagai produk mereka Khususnya bagi yang mengelola berbagai produk hasil dari rumput laut Sebut saja dengan pria parubaya dengan nama Nazarudin atau biasa dikenal dengan nama Nasrin Nah, Nasrin ini selain sebagai pengelola rumah olahan rumput laut Juga sebagai pengrajin dan juga mengelola berbagai olahan rumput laut menjadi berbagai kuliner Jadi tujuan saya membuka pemasaran di ROR ini Alhamdulillah dengan jatuh bangun saya membangun ROR ini rumah olahan rumput laut Dan dibantu dari salah satu dinas Alhamdulillah Terbangunnya rumah olahan rumput laut ini untuk segi pemasaran Karena selama ini pemasaran kita selain dari minimarket atau di mana tempat pun ada Cuma gunanya ROR ini kita ada satu tempat khusus Yaitu oleh-oleh rumput laut khas Kabupaten Karimun Jadi ya untuk segi makanan Yang kita sudah proses selama ini Stik rumput laut Abon rumput laut Terus ke bakso-nya juga Nugget-nya juga dari rumput laut Tempe-nya rumput laut Kerupuk rumput laut Terus jeli Permen-nya Sampai sekarang ini pemasaran lokal maupun luar negeri Karena saya pasarkan Saya promosikan ke hotel-hotel maupun di supir-supir pelabuhan Alhamdulillah antusias di masyarakat negara lain Negara tetangga Malaysia, Singapura Alhamdulillah sudah berkunjung Walaupun baru kita satu bulan buka ROR ini Dan di rumah olahan rumput laut ini ternyata tidak hanya sebatas yang tadi kita ulik-ulik nih goner Melainkan banyak lagi hasil dari olahan rumput laut itu Seperti jeli atau cemilan agar-agar Stik olahan rumput laut Kerupuk Manisan rumput laut Abon, sambal Kripik tempe dan lain sebagainya Apabila kamu kekarimu Nah jangan lupa untuk menyambangi rumah olahan rumput laut ini ya goners Dan beli deh beberapa produk yang dijual disini dengan harga yang cukup terjangkau Dan tentunya apa yang kamu-kamu beli disini sudah tentu akan membantu perekonomian masyarakat yang sudah berkreasi akan kerennya olahan-olahan rumput laut ini yang super duper keren Harapan kami semoga para pelaku usaha ini perekonomiannya dapat berubah praktis Karena dari segi ekonomi ini dan dari segi kepintaran masyarakat Kabupaten Karimun ini masalah pemasaran Dan saya mohon tidak dari diri saya sendiri Dina Dinas terkait untuk mempromosikan Mempromosikan tentang rumput laut ini Dan merubah nasib masyarakat itu sendiri Keberadaan rumput laut yang sangat melimpah di Kabupaten Karimun Membuat Nasdin dan kawan-kawan terus melakukan inovasi Untuk menciptakan aneka produk olahan rumput laut yang tidak hanya dapat dinikmati Tapi juga memiliki nilai jual Sehingga kekayaan hasil laut yang tersimpan di Kabupaten Karimun ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk kesejahteraan hidup mereka Nah, mereka aja bisa menjadi wira usaha dengan olahan rumput laut Kamu-kamu goners, kapan lagi? Ayo, segera wujudkan supaya ekonomi kamu-kamu semua bisa lebih keren nantinya Oke goners, sampai ketemu di episode selanjutnya Kita akan kembali bertemu dan belajar dengan wira usaha hebat lainnya Only on, Go Entrepreneur saatnya memulai usaha Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!